GOLD METAL BABY WELCOME BACK TO TIMEOUT GEMENANGKAN MEDALI EMAS PERTAMA MENKA DI CABANG BOLA BASKET INI SEJARAH BARU UNTUK BASKET INDONESIA AND HOPEFULLY INI ADALAH AWAL MULA DARI PERKEMBANGAN BASKET INDONESIA KEDEPANNYA AMIN SO BIG GRATULATIONS KEPADA BAPAK MANAGER JEREMY EMMANUEL MAN HE HAS DONE AN AMAZING JOB MENUTIGUA DENGAN TIM NASONAL INDONESIA AND OF COURSE KEPADA COACH RAICO, COACH MILOS DUET PELATIH YANG LUAR BIASA AND OF COURSE SEMUA PEMAIN YANG SUDAH MELAKUAN BANYAK SACRIVICES YANG SUDAH MEMBERIKAN EFFORTSNYA PERJUANGAN YANG ONCE AGAIN SALUT BANGET UNTUK SEMUA PEMAIN BASKET INDONESIA PEMAIN SEMUA TIM NASONAL BASKET INDONESIA AND OF COURSE YANG SUDAH SEMUA OFFICIAL ESPECIALLY RAOUL DENGAN MAGICNYA DIA YANG BISA MEMBUAT BOLDEN JUADO DAN JUADO MAIN SO SPESIAL SHOUT OUT TO EVERYBODY AND KAREN KITA TINGGAL GIMANA NİH MOH INTERVIEW MARKIS BOLDEN NI CARANYA MAKAKA KITA HARUS SPAM UNTUK COMMENT SECTION-NYA MARKIS BUT THANK YOU TO BRENDEN JUADO INTO BEBERAPA HARI TERAHIR INI SAAT LIVE MENTION NAMA GUA KEPADA BOLDEN SO HOPEFULLY HE KNOWS ME NOW TADI INI SI BRENDEN BILANG KAU DI AMA MARKIS AKAN KE BALI JADI GUA I WAS THINKING ABOUT GOING TO BALI SIAPA TAHU BISA INTERVIEW BOLDEN DAN JUADO DI SARA CUMAH HARGA TIKETNYA 3 JUTTA GENGS HARGA TIKETNYA 3 JUTTA GENGS DAN JUGA ITU BLOM HOTEL JADI GUA MASI MIKIR-MIKIR KOMEMANG UDA PASIH BISA DAPET Sİ GAPAPAPA Sİ GUA TAKUT UDA KE BALI TRUS GADAPET ITU KACAU MATI KOMODE KEMIGITU Sİ JADI EMMM YA NANTI KITA LIAT LAH GIMANA GUA ANTAI MALAM AKAN MIKIR DULU GUA AKAN MAKE DECISION NANTI MALAM SEMUGA AJA KITA BISA DAPET INTERVIEW SI DENGAN DUA PEMAIN TERSEBUT AND OF COURSE JANNELUPA UNTUK SUPPORT GAME HIGHLIGHTS GUA KEMAREN INI GUA NONTON ATAUPUN JUGA NGELIPUT PIALA GUBERNUR PERTANINGAN KELOPOK UMUR 15-17 TAHUN HANG TUAH MELAN VICTORIA GAME-NYA SERU MENUR GUA DAN JUGA ADA SEORANG PEMAIN YANG GUA PERNAH LIPUT JUGA DI DBL DIA DULU BERMAIN DI SMA ALIZAR PONDOK LABU NAMANYA FAKRI DIA KEMAIN DRAFT 33 POINTS 33 POINTS Dan 18 REBOUNTS MEN SO MAKE SURE YOU CHECK OUT THE HIGHLIGHTS JAWAP UNTUK LIKE JUGA DAN JUGA UNTUK COMMENT VIDEO TERSEBUT SO ONCE AGAIN THANK YOU SO MUCH UNTUK SEMUA TIMEOUT GANG SEMUA MEMBERS GUA REALLY APPRECIATE EVERYBODY MEN FOR ALWAYS SUPPORTING THIS CHANNEL GUA SENENG BANGET KEMEN JUGA BAIK-BAIK NUNGGUIN TIMEOUT SEBENERNYA TAPI TIMEOUTNYA MEMANG GUA JADWALKAN UNTUK HARI INI SO ONCE AGAIN THANK YOU SO MUCH MAN FOR THE AMAZING SUPPORT GUA TERMOTIVASI BANGET DAN JUGA SAU SEMANGAT UNTUK BIKIN TIMEOUTNYA DAN JUGA SEMUA KEDEPANNYA GUA JUGA BISA TERUS MENEMUKAN BANYAK TANYA 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 MUDA LAGI UNTUK KITA UNAH UNTUK NETI SIAPA TAU BISA KEPAKAI JUGA DI TIM NASIONAL INDONESIA SO Kalo gitu kita langsung aja ke COMMENT OF THE DAY COMMENT OF THE DAY datangnya dari Jibran Aljabar yang mengatain kalo mau timnas Filipina bau jadiin thumbnail aja sih kok biar kena jinx tapi asli thumbnail ini ini thumbnail timeout jinxnya lumayan sakti sih kita bisa lihat kemarin Marky Smart tiba-tiba dia cedera lalu juga Celticsnya kalah setelah jadi thumbnail terakhirnya timeout jadi gak main-main guys jinx thumbnail timeout is real guys tapi sayang men gua gak taro untungnya timnas kita masih bisa mengalahkan timnas Filipina kemarin so shoutout to Jibran Aljabar for the comments sekarang kita masuk ke BRO GENTROL dimana ini kepala Charles Barkley beneran dilap woy beneran dilap woy biar kinclong biar shiny bersinar di TV gokil sih gua belum pernah sih lihat hal ini terjadi so man that's the only rock and troll yang gua bisa nemukan so kalo gitu langsung aja kita masuk ke timeout hari ini ampun bang jago bang BEM ada bio man he heard me talking shit on timeout about him langsung gacor guys di game ketiga dan seperti gua bilang di video sebelumnya kayaknya dia butuh kayak Lori untuk jago ya BEM langsung 31 point 10 rebound 6 assist 4 steal gengs buat bawa Miami kemenangan 109-103 atas Boston Celtics home court advantage udah kembali lagi diambil sama Miami hit mereka sekarang ini unggul 2-1 BEM kemarin ini sih niat sih meni minta bola dia ngedrive ngedrive dia juga ada nembak nembak juga dan ini timingnya pas banget sih dia bagus mainnya karena Jimmy Butler cedera dia gak main di boba kedua um jadi momennya pas banget untuk bisa take over dan juga step up untuk Miami hit dan kalo gak ada kalo gak ada si Time Lord gak ada Robert Williams menurut gua sih gak ada yang bisa jaga si BEM sih I don't know who main juga si Jalen Brown kewalahan banget sih Al Horford juga jadi menurut gua obatnya satu ni cuma si Time Lord tuang sih kalo mau stop si BEM dan juga kalo BEMnya tiba-tiba jadi pasif lagi kayak game satu dan game kedua ya karena dia sebenernya jago si offensively dia gifted menurut gua sih si BEM ini cuma kadang-kadang mainnya males lah aja menurut gua di offense si Miami hit tapi kalo si BEM bisa maintain performance seperti ini gua yakin sih si Miami hit bisa ke NBA Finals tadi kemain juga terakhir dia ada head fake lalu lean jump shot di depannya Al Horford untuk bisa memberikan dagger points kepada si Miami hit tapi bak the biggest points menurut gua adalah Max Truss 3 points di sisa 2 menit terakhir men itu bener-bener mematikan momentumnya si Celtic yang lagi mau comeback itu gak salah beda 1 point beda 1 point langsung dimatikan sama pemain yang ditolak sama bosun Celtics dulu wadaw jadi Max Truss pasti seneng banget sih dengan tembakan 3 point tersebut Truss terus ada dengan 16 point PJ Tucker sih yang gua kaget sih liat statsnya sih ternyata dia main offensive bagus juga 17 point sih PJ Tucker dan PJ Tucker juga defense nya luar biasa untuk menjaga Jason Tatum menurut gua oke gua gak kebanyakan sih gua sebenernya PJ Tucker masih ada di Bugs sih mungkin Bugs bisa menang kali tapi PJ Tucker nih pemain veteran yang menurut gua wah gila sih gokil sih dia dia juga gak 100% dia lagi cedera juga sebenernya tapi hit culture baby hashtag hit culture kalori kemarin berhasil comeback di game ketiga gua lumayan shock dia comeback karena dia cedera hamstring ya kadang-kadang hamstring itu lumayan tricky banget tapi memang peran dia untuk run offense nya Miami penting bang sih dan juga of course mungkin jadi penyemangat dan juga orang yang bikin percaya diri untuk Bams serta juga defense nya dia berasa banget sih kemarin ini dia outscore Jason Tatum Jason Tatum main 41 menit cuma 10 point aja sedangkan si Lauri berhasil 11 point 6 assist dan 4 steals steals terakhirnya itu luar biasa sih terakhir itu ya dia lagi ngumpet-ngumpet juga dapet bola dikasih ke Max Truss ya kalau gak salah untuk layup and that was the game stealing steals untuk Miami Heat and value nya si Lauri menurut gue ini gak gak keliatan kadang-kadang di box score karena he does a lot of things men untuk Miami Heat yang gak keliatan di box score jadi dengan hadirnya Kai Lauri menurut gue akan sangat membantu juga untuk Miami ke depannya and of course ngomongin tentang defense kemarin kita gak bisa lupa sama Victor Oladipo yang locked down si Jalen Brown di babak kedua wow Jalen Brown boleh lepas mulu guys dijaga sama si Victor Oladipo Miami juga main rekornya 19 steals men itu banyak banget sih 19 steals ya and Jalen 7 turnovers Jason Tatum 6 turnovers total Celtics itu 23 turnovers and in the instant conference finals lu gak bisa sih turn the ball over 23 times dan berharap menang sih so inilah pair utamanya Celtics besok ini mereka main at home ya main at home mereka have to take care of the ball gak bisa kayak gini so we will see besok di game keempat bagaimana tapi ini respon yang luar biasa banget dari Miami Heat setelah mereka dibantai di game kedua kalau kemarin ini untuk Celtics pertanyaannya gue mau nanya kepada kalian semua kalau kalian nonton gamenya kemarin ini Celtics sebenernya lagi momentumnya lagi comeback sedangkan si kemarin si Tatum itu lagi di lock room dia sempet cedera sebentar abis itu balik lagi nah kalau lu jadi IMEI Yudoka apakah saat lagi momentumnya naik itu apakah kalian akan masukin Tatum atau enggak kemarin Tatum yang bikin menurut gue momentumnya agak mati sih jadi kok gue mungkin akan bench dia sedikit sebentar lagi sebentar aja mungkin lihat 2 atau 3 possession tapi of course banyak yang bilang bahwa ini kan the best player gitu kalau mau dia lagi bau gak apa-apa suruh nembak terus aja tapi menurut gue men sayang sih momentumnya men sempet lagi ada di Boston sebenernya tapi Celtics besok banyak banget sih mereka butuh benchnya mereka juga benchnya mereka menurutnya Grant Williams juga ya oke lah 10 poin tapi Derek White sih Derek White juga harus membantu Peyton Pritchard tapi fantasy Celtics menurut gue sih gak perlu panik-panik banget ya they have been in this position before mereka lawan Bucks mereka down 2-1 dan juga down 3-2 so game 4 gue yakin mereka akan lebih ngotot Jason Therium mungkin game jeleknya kemarin besok akan mungkin 40 poin we never know mereka pastinya gak mau sih down 3-1 besok ini apalagi series ini akan balik lagi nanti ke Miami so berikutnya gue gak hanya angka men Golden State Warriors bisa menang 3-0 lawan Dallas Mavericks mereka hari ini menang 109-100 masih sih Dallas akan kena sweep sama Golden State that's crazy man satu kemenangan lagi menuju NBA Finals pertama mereka sejak 2019 satu kemenangan lagi until Om Drake cair 1 juta dolar kalau gak salah ya dan semakin dekat juga gue menuju ke NBA Finals game ketiga di Chase Center nantinya amin and Wiggins got it banget man itu dunknya di depannya Luka ada orang just oh my god kepala gue mau pecah nih pas liat itu keren banget orang-orang ada ngomong Wiggins just send Luka back to Slovenia yukil sih one of the best in game dunk menurut gue ever mungkin saingannya hanya dunknya si Vince Carter kali ya di Atlanta dulu di Olimpiadi tapi melayang cuy melayang that was a very powerful gem itu udah kayak terbang asli menurut gue but thank you though to Steve Kerr yang challenge that call kita bisa lihat replaynya berkali-kali dan akhirnya juga dihitung poin juga ya gak jadi offensive foul but dunk nation wow but Maple Jordan man Maple Jordan stepping up selama playoff ini biasanya dikonsisten 17-18 hari ini pecah guys lewat 20 guys playoff career high 27 poin 11 rebound enough offensive rebound that's amazing dan juga tiga asis ehm tadi dange wingis lumayan memberikan momentum dan dia pun juga menyatak sepuluh poin di kuartal keempat yang nge-score wiggins tapi yang di double team Steph Curry gila di pick up tetap dari half court double team ehm untuk Steph Curry tapi itu adalah respect dan juga memang impact besar banget untuk Steph Curry ya di offense itu kenapa Dallas sangat sangat concern banget tentang dia tapi Wicks kayaknya pengen masuk NBA malas-malas sih dimana dia juga luka dia suangat banget defense yang main pick upnya dari full court gengs dari full court dari pick up and Steph juga locked in banget savage banget lah tadi kuartal kedua 3 poin langsung balik-balik ke benchnya dia dan masuk guys 3 poinnya itu ekspresinya si Damien Lee mister beban sih gokil sih ekspresinya keren banget lah tadi dia ekspresinya gak ada obat tapi gua gak tau kenapa tadi tiba-tiba si Guka ngajakin berantem si Steph ya I don't know what happened apakah Steph said something atau enggak gua gak tau juga tapi ya masih Steph with another double double kali ini dengan asis 31 poin 11 asis Clay not bad juga ring 19 poin and third quarter Warriors tetapi biasa show up again dimana hari ini mereka outscore Dallas 32-1 di quarter ke-3 sisa satu menit tadi Dallas hampir ngejar beda 5 poin tapi dihabiskan sama Jordan full party dengan 3 poin lalu pengalaman dikasih sedikit goodnight kiss kepada fansnya Dallas ya and Dallas Mavericks ini harus berharap roleplayersnya mereka astahap gak bisa berharapnya Luka Jalen Branson Spencer dan Winnie 86 poin 3 pemain itu sedangkan pemain lainnya hanya 14 poin Reggie Bullock 0 dari 73 poinnya Maxi Klebert 0 dari 5 3 poinnya men dan mereka harus mengirim beberapa bantuan untuk Luka dan ini karena di game keempat menurut gue mainnya for their pride untuk kebanggaan dirinya mereka gue gak tau sih tapi kayaknya bakal sweep kayaknya gak akan menunggu menang di Chase Center menurut gue kalau menurut kalian gimana karena harapannya mereka harapannya Dallas menurut gue hanya satu harapannya Dallas berharap Warriors of Night di game keempat itu doang sih karena right now Warriors are playing amazing and probably like the best team in the NBA sekarang ini sih menurut gue ya oke sekarang kita langsung masuk lagi membahas tentang tim nasional putra kita yang berhasil mencetak sejarah dengan menang emas pertama mereka di SEA Games 2022 ini 45 tahun ya akhirnya memenangkan medali emas pertamanya setelah mengalahkan Filipina dengan skor 85-81 tim nasi kita 6-0 rekordnya selama SEA Games ini dan itu kenapa mereka bisa memenangkan medali emas medali perak dimenangkan Filipina dan juga medali perunggu perunggu di menangkan sama Thailand tapi menurut gue momentumnya itu adalah kemenangan saat lawan Thailand menurut gue saat mereka menang lawan Thailand confident levelnya tim nasi tuh jauh naiknya they know what they're doing dan juga yang pasti mereka juga gak ada beban punya ini mereka nothing to lose jadi itu adalah advantage juga tapi defense defensenya tim nasi ini luar biasa banget menurut gue kemarin disiplin semua sih gak terlalu banyak foul juga terakhir-terakhir sih kita ngomongin terakhir-terakhir karena kita tahu Derrick dan juga Derrick Abraham kayaknya sama Marcus sih kayaknya foul trouble tapi menurut gue defensenya mereka sangat disiplin banget ball-ball-ball juga bagus mereka juga saling percaya satu sama lain that's what I like Bolden akhirnya main Masuryo setelah kita tunggu-tunggu Bolden ini bermain kita tahu emang Bolden itu ada cedera tapi untungnya dia bisa bermain melawan Filipina dia main 32 menit 18 poin 10 rebound yang gue suka dari Bolden ini dia semangat banget mainnya composure-nya itu loh ketenangannya dia loh dia tuh kuater 3 ya kuater 3 sisa 5 menit setau gue tuh udah foul trouble dia udah head for foul tapi dia main the whole way dan dia gak nge-foul sama sekali dan ini adalah mungkin dia pakai pengalamannya dia juga bermain di NBA G League jadi Bolden ada dua play juga yang crucial yang pertama adalah dia tip-in ataupun juga put-back miss-nya Agassi at the end lalu juga terakhir ada di flag drive-nya Matthew Wright untuk saat Matthew Wright mencoba untuk menyamakan score jadi ini adalah sedikit preview kita lah untuk melihat seberapa bagusnya timnas kita dan juga perkembangan timnas kita sekarang ini gila men kita juga mungkin bisa lihat duetnya Bolden sama Derrick men buuuu apa bu lagi gelap guys gelap guys gelap banget itu untuk bisa nge-drive kemarin itu keren banget sih duet itu sih dan juga Derrick menurut gue dia jauh jauh lebih dari ekspektasi gue gue gak nyangka jujur si Derrick ini udah sejago ini dan udah sebagus sematang ini kemarin gue sempat ngobrol sama Derrick Derrick kayaknya pas gue liat lu di Vegas gak sejago gini deh gue sampe ngomong gitu terus Derrick langsung ngomong ya lu kan di Vegas kok tapi jadi gue gue bangga banget sih dengan Derrick menurut gue kemarin gue juga sempat ngobrol dengan Coach Anthony Galbaredo Gabri Lodo menurut dia Derrick ini punya kesempatan banget untuk bisa masuk at least at least masuk ke NBA G League tapi tidak menutup kemungkinan tergantung bisa masuk ke NBA tergantung nanti Derrick mau seberapa keras latihannya juga seberapa motivasi tapi men Derrick men di bawah pertama he put in his stamp juga in the game dia 14 poin 7 rebound Derrick tapi men kalau gak ada Derrick kita gak menang masih jujur aja sih karena Derrick ini haslenya bener-bener effortnya dia di defense 3 poinnya sih 3 poinnya juga semakin bagus menurut gue 3 poinnya Derrick kadang tajem banget sih jadi once again congratulations kepada Derrick solid tournament tapi gue paling suka sama timnas kita mental mentalnya beda sama dulu kalau dulu mungkin waktu kita ketinggalin sama Thailand kita ingin kita ketinggalin dua kali sama Thailand gue rasa waktu itu mungkin mereka udah nyerah kali udah kayak aduh yaudah deh kalah tapi sekarang enggak loh mereka fight back fight back apalagi si anda kena pras tawa pras gue tau dia jadi cibiran untuk para netizen tapi menurut gue pras menjawab para netizen tanpa ngomong di Instagram tanpa menjawab di social media menurut gue kelas banget gue udah ngeposting beberapa kali menurut gue dengan dia menjawabnya di lapangan itu luar biasa banget itu menunjukkan kelasnya pras dan pras pun dari sejak lawan Thailand sampai lawan Filipina tidak ada game jelek lagi guys hehehe gak ada game jelek lagi sama sekali tapi gue juga mau ngomong bahwa kemarin ini di kuartor ketiga nih ini kenapa gue bilang mental mereka bagus karena di kuartor ketiga itu mereka sempat ketinggalan 6 poin kalo kalian inget tapi disitu tenang tenang ada Juwado ada Johan Loren Johan Loren please lah semua kasih apresiasi ke Johan Loren orang ini luar biasa banget defensenya menurut gue selama selama si games guys mungkin dia emang poinnya gak banyak lah awal-awal tapi defensenya dia dan dia 3 poin itu timingnya kadang-kadang tepat banget menurut gue sih menurut gue Thailand mati gara-gara si Johan Loren juga sih jadi kemarin 4 kali 3 poin langsung jadi 12-0 run saat mereka beda 6 poin jadi ini juga menurut gue menunjukkan mentalitas dan tentunya shoutout ke Brandon Juwado dia gak 100% dia jauh banget dari 100% pinggangnya dia sakit banget dia udah bilang tadi di live juga tapi men apa yang dia berikan effortnya dia itu luar biasa gue setelah dia lawan Thailand gue DM si Brandon Juwado gue bilang Brandon gue tau lu gak 100% gue tau lu sakit banget gue bener-bener appreciate banget gue appreciate banget apa yang lu lakukan untuk tim nasional Indonesia kita yang look clutch banget untuk kita gue bilang men gue cuma bisa bilang terima kasih aja dan dia bilang Penny is temporary that's kelas banget jadi branding menurut gue huge banget walaupun kemarin akhirnya fallout ya try-try tapi luar biasa banget sih performanya dia dia selalu perform at a very high level sih menurut gue selama si games ini shoutout to Raul like i said shoutout to Raul for getting Kang Asep ya kalau ada lagi Kang Asep thank you juga yang sudah bener menyiapkan pemain-pemain ini untuk bisa bertanding juga tapi kemarin tembakan yang paling crucial kalau menurut gue tembakannya Abraham di corner kalau kalian ada yang inget itu sisa 4 menitan kalau gak salah itu sisa 5 detik shot clocknya Coach Milos called the right play bro he called the right play di corner kosong si Abraham itu tough shot though very tough shot karena itu udah di ujung banget udah bener deket garis out dan itu yang ada Keith Ravenna yang mencoba untuk block tapi Bram dengan tenangnya dia 3 point masuk guys so Abraham damar grahita gokil banget sih dia ada satu juga yang layup ngedrive itu dia memang gak takut banget he shows his class tuh main ini sih dengan 17 point dan menurut gue tembakan 3 pointnya Bram itulah yang memberikan momentum kita untuk bisa memenangkan game kemarin ini so shoutout juga untuk Bram hashtag just a kid from bangka sekarang ini akan makin bersejarah karena dia mencetak sejarah dengan memenangkan medal imas dan menurut gue itu adalah salah satu storyline ataupun juga salah satu cerita yang sangat luar biasa dan itu adalah salah satu cerita yang gue favorit banget itu kenapa gue beli waktu itu sepatunya Bram I bought it gue hoki banget masih dapet size dan gue sebelum SEA Games makanya gue ke Hotel Century untuk minta tangannya Bram karena menurut gue Bram is salah satu yang paling terbaik yang paling terbaik yang paling terbaik yang paling terbaik thank you so much yang sudah selalu baik banget sama gue really appreciate you and gue gak boleh lupa juga dengan Agassi Agassi banyak orang juga yang meragukan dia cuma gue waktu main ini waktu bikin preview gue bilang Agassi akan lebih siap dan dia gak mau cewekan sama sekali karena waktu itu gue bilang Agassi mungkin lagi gak lagi off season mungkin waktu itu belum siap untuk bermain di FIBA World Cup Qualifier tapi Agassi kemarin di final menurut gue juga crucial banget 11 poin 4 asis 3 poinnya 4 dari 5 eh sorry 3 dari 4 3 poinnya seinget gue kemarin ini dia juga tenang banget tenang banget and this is the old Agassi yang gue kenal dari Walnut High School bener-bener di game the biggest game of his life probably kemarin ini tapi lo bisa liat anak ini masih muda banget tapi ketenangannya juga luar biasa banget tapi tim nasional kita menurut gue 12 deep kita tuh 12 deep dem sebenernya juga bisa main Hardinus juga sebenernya bisa main emm gak ada tim negara lain yang menurut gue bisa go 12 deep sih dan ini kenapa waktu dari awal gue udah bilang bahwa best team ever that we had dan gue selalu percaya memang kita selalu punya kesempatan untuk bisa menang emas kemarin ini apalagi dengan Hadria Bolden and yeah man they did it membuat semua kita bangga banget untuk basket Indonesia so once again man thank you so much untuk para pemain tim nasional Indonesia kita dan ini just the start man this is only the start semoga kita akan makin banyak menang lagi di level Southeast Asia dan juga di level Asia dan ini just a little bit preview menurut gue untuk basket Indonesia ke depannya tapi memang tapi memang dengan kekalahan yang Filipina sekarang ini gue yakin di game-game berikutnya kompetisi berikutnya mereka akan kirim their ace team udah pasti mereka gak akan nganggap enteng lagi kompetisi di Southeast Asia mereka akan kirim pemain-pemain terbaiknya mereka jadi we just have to get ready we just have to keep improving juga emm kemarin ini kita menang juga bench point ya bench point nya kita 44 sedangkan si Filipina hanya 9 Filipina main cuma main 7 pemain doang itu kenapa menurut gue mereka juga capek di kuartal keempat mereka banyak mengandalkan 30 Matthew Wright Matthew Wright jago banget sih ah gila itu orang jago gila kemarin gue agak tegang sih men gara-gara Matthew Wright sih dia mencetak 23 poin June Mars sesuai dengan 20 poin kemarin ini tapi men Philippines pasti akan bangun sih they gonna wake up but shout out to Philippines though i really respect the gila's team the national team man they put up a great fight juga mainin untuk kita dan thank you much sih untuk bisa thank you for you know making us better also untuk tim nas Philippines and coach milas and coach raiko harapan gue adalah mereka tetep bekerja sama walaupun gue game pertama gue mikir aduh ini gimana ya pelatihnya ada dua nih gak bingung mainnya tapi setelah game kedua menang lawan Thailand gue kayak please please taruh aja dua-duanya disitu because i think mereka compliment each other i think they complete each other romantis banget complete each other tapi menurut gue yeah man dua-duanya adalah temen juga kan jadi gue yakin mereka saling bisa kasih masukan juga i think mungkin coach raiko mungkin untuk offense mungkin coach milas untuk defense you never know tapi menurut gue gue harapkan dua pelatih ini tetep di pertahankan sama tim nas dua-duanya boleh ada di bench momentum ini bagus banget sih untuk tim nas sekarang menuju ke menuju ke Australia nantinya untuk try out sebelum FIBA Asia and of course nanti lanjut ke FIBA Asia dengan tim seperti ini semoga semuanya sehat-sehat aja semoga semuanya gonna stay healthy dengan tim ini gue yakin kita bisa ngalahin Saudi Arabia sama Jordania sih gue lumayan yakin sih gue lumayan optimis sih jadi apalagi dengan hadirnya Derek yang bener kayak begitu mainnya gue shock banget masih tapi semoga pemain tim nas kita gak cepet puas dan juga terus bisa berkembang and most again terimakasih men luar biasa banget sih pencapaian ini so this is hashtag for the Indonesian basketball culture and tim nasi putri kita gak udah lupa juga dengan tim nasi putri kita selamat juga untuk tim nasi putri kita yang sudah mengamankan medali perak di SEA Games kemarin ini respect to all the girls shout out to special shout out to Kim Uni man Uni really good bro and of course Adelaide the clutch one shout out semuanya sih dan mungkin ko feeling gue kalo mereka ketemu Filipina terakhir mungkin ya mereka bisa emas mungkin ya mereka bisa ngalahin Filipina saya ketemunya di pertama sih jadi grafik permainannya belum naik sih saat itu menurut gue tapi thank you so much kepada ko Itop dan juga pelatihnya yang gue gak pernah tau namanya tapi coach thank you so much coach and of course semua pemain juga shout out man we need IU though we need IU for 5 on 5 next time amin ya itu dari SEA Games thank you so much yang sudah selalu support live chat gue dan juga support konten eksklusif gue untuk timnas really appreciate everybody yang kenalan masuk aja ke top place ya yang pertama jelas 3 poinnya Steph Curry yang langsung nadip ke belakang yang menurut gue sangat savage dan berikutnya time of the year ini adalah Andrew Wiggins destroying Luka Doncic and player of the day I gotta give it to Wiggins man 27 points 11 rebounds and 1 nasty slam and that is why he is our player of the day time out geng gila ini udah lama banget gak bikin time out di atas 20 menit ya so hopefully you guys gonna watch this video secara full dan jangan di skip-skip iklannya and once again thank you so much man for always supporting time out jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and I will see you guys again in public in 2 days peace out sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax